Shalom sahabat Pijar, apa kabar? Selamat datang di Pijar News bersama saya, Ivan Kabul. Saudara, secara khusus kami berterima kasih karena saudara sudah menjadi pemirsa setiap Pijar TV. Doa, dukungan, dan bahkan masukan saudara sangat memberkati kami untuk bisa mengembangkan pelayanan media ini lebih baik lagi. Kami punya giveaway menarik bagi saudara yang mengirimkan testimoni, saran, serta masukan saudara kepada Pijar TV. Silahkan, kirimkan ke nomor yang tertera di layar dan pemirsa yang terpilih akan mendapatkan giveaway-giveaway menarik dari Pijar TV. Sahabat Pijar TV, sudahkah Anda menyaksikan episode Kutau Yang Kepercaya Film Series? Buat kamu yang sudah menyaksikannya, silahkan kirimkan pendapat Anda bagaimana episode tersebut yang Anda tonton dari episode pertama sampai dengan hari ini. Bagi saudara yang terpilih, kami di Pijar TV akan mengirimkan giveaway untuk Anda sebagai tanda ucapan terima kasih kami. Oleh karena itu, kirimkan segera pendapat Anda setelah menyaksikan dari episode pertama sampai terakhir dari Kutau Yang Kepercaya Film Series. Saudara Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pijar TV Transvision dengan perlengganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Dan bagi saudara yang sudah memiliki set top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Dan bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV www.pijar.tv Atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di Youtube channel Pijar TV. Fokus utama kami saat ini adalah menjangkau Indonesia lebih luas lagi hingga ke pelosok negeri. Dengan menjadi salah satu line up channels di salah satu transponder satelit free to air milik pemerintah. Dan untuk mencapai visi ini, kami memerlukan dana khusus untuk penyewaan transponder sebesar 150 juta rupiah setiap bulannya. Dan kami bersyukur saudara, sudah ada beberapa donatur yang berkomitmen setiap bulannya untuk mendanai visi kami yang spesifik ini. Kami mengajak para sahabat Pijar TV untuk turut serta dalam visi ini dengan mengirimkan donasi rutin yang akan kami khususkan untuk penyewaan transponder. Bagi saudara yang rindu ambil bagian, silahkan berdonasi ke nomor rekening yang tertera dengan keterangan sewa satelit. Sahabat Pijar TV, terima kasih. Donasi yang saudara berikan secara rutin terus membantu Pijar TV sebagai FTA TV free to air TV untuk terus bisa mengudara melalui satelit agar dapat menjangkau area-area terpelosok di Indonesia. Setiap bulannya, Pijar TV membutuhkan dana kurang lebih sebesar 150 juta rupiah untuk biaya penyewaan transponder untuk airtime di satelit Palapa D serta di wadah-wadah lainnya yang mendukung penayangan ini, seperti di Pai TV dan live streaming. Pertanyaannya, mengapa harus menayangkan dalam wadah FTA free to air dan melalui satelit yang mahal? Indonesia adalah negara kepulauan. Rakyat Indonesia di pelosok-pelosok daerah masih sangat mencintai dunia pertelevisian sebagai jendela bagi mereka untuk melihat dunia di luar keseharian mereka yang sederhana. Baru satelit free to air yang memiliki kemampuan jangkauan yang sangat luas, melalui transponder C-band dan Q-band yang menjangkau melalui kurang lebih 35 juta parabola yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat menangkap siaran Pijar TV. Selama bertahun-tahun, memang teknologi satelit yang masih terbukti menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan telekomunikasi di Indonesia. Banyak pencipta konten media memandang fenomena media sebagai cara untuk mendalangi publik yang didasari oleh berbagai macam agenda. Namun Pijar TV melihat bahwa inilah kesempatan kita bersama-sama menggunakan wadah ini untuk memuridkan bangsa ini. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pijar TV bertujuan memuridkan Indonesia melalui konten broadcast yang didasarkan pada pemahaman yang benar akan firman Allah. Yang sesuai dengan konteks kebenaran yang tepat, dikemas dengan format yang kontekstual, dengan budaya dan kecintaan terhadap Indonesia dan segala keaneka ragamannya. Kami mengundang sedara untuk terlibat dan bermitra bersama kami dalam pelayanan media ini dengan berdonasi khusus untuk penyebaran penyiaran Pijar TV yang lebih luas lagi hingga ke pelosok Indonesia. Bagi sedara yang memiliki kerinduan mendukung dalam dana, sedara bisa mengirimkan donasi ke BCA dengan nomor 5055-182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Terima kasih untuk dukungan dan kemitraan sedara yang sungguh memberkati kami. Saudara, selama tahun 2023 kami juga bekerjasama dengan YGP Films sebagai perwakilan dari Sony Indonesia dan juga Light Plus dan Yayasan KB dalam pembuatan film Suatu Hari Nanti yang kami rilis persis tahun lalu di Momen Paskah. Film Suatu Hari Nanti ini bercerita tentang pengampunan yang direfleksikan dari pengorbanan Kristus bagi kita di Kayu Salim. Nah saudara, Pijar TV punya kabar baik nih. Tahun ini, Pijar TV akan kembali merilis film yang diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang misionaris Indonesia pertama yang diutus untuk melayani ke negara lain, yaitu Pendeta Samuel Hattu. Film ini saudara akan mulai diproduksi pada pertengahan tahun 2024 dan rencananya akan rilis pada Natal 2024 tahun ini. Film ini berjudul Kisah Kasihnya dan produksi film ini kembali didukung oleh Sony Indonesia, YGP Films, Light Plus, dan Yayasan KB bersama Pendeta Esra Alfred Soru serta kita juga akan berkolaborasi dengan Barry Likumahwa. Nah saudara, kita akan berbincang-bincang dengan rekan saya Joe Octavianus mengenai rencana pembuatan film ini. Kira-kira bagaimana spill-spillnya? Silahkan, Joe Octavianus. Terima kasih Ivan Kabul Wah, senang banget ya kalau tadi kita sudah mendengarkan banyak informasi tentang apa yang dilakukan oleh Pijara TV dan salah satunya adalah apa yang akan kami share atau kami bagikan pada anda semua para pijara TV karena tahun ini kami dari Pijara TV berencana untuk membuat lagi sebuah film. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat film suatu hari nanti di mana film tersebut disambut oleh banyak orang Kristen banyak gereja yang memasangnya untuk nonton bareng dan melalui film tersebut juga banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan belajar untuk mengampuni dan kita bersyukur bahwa film itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tahun ini Pijara TV akan kembali membuat sebuah film dengan judul Kisah Kasihnya. Sebuah film yang diambil dari cerita kehidupan seorang hamba Tuhan, Pendeta Semelhatu. Seorang hamba Tuhan yang menerima panggilannya untuk menjadi seorang misionaris dan bukan hanya menjadi seorang penginjil yang ada di Indonesia tapi beliau justru dengan suka cita menyambut panggilan Tuhan tersebut untuk menginjil, membawakan kabar baik bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Dan cerita ini kita berharap bisa menjadi sebuah inisiatif dan juga sebuah motivasi bagi kita sebagai orang percaya untuk bisa menerima panggilan Tuhan tersebut menceritakan kabar baik dengan penuh suka cita. Nah, saya Jokta Vianus pada saat ini tidak sendirian tentunya langsung bersama antara sumber Bapak Pendeta Semuel Hattu. Halo, apa kabar Pak Semuel? Baik, baik. Pajok, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Semuel untuk waktunya hari ini. Kami senang sekali dari Pijar TV bisa langsung bercakap-cakap dengan Bapak saat ini. Saat ini Bapak bertinggal di Amerika ya Pak ya? Saat ini Pak ya? Bersama dengan keluarga ya? Ya, benar sekali Pak Jokta. Nah, Pak Semuel kita langsung aja ya. Saat ini kita mau membahas tentang rencana pembuatan film Kisah Kasihnya. Sebuah film yang diambil dari cerita kehidupan Pak Sem. Nah, Pak Pendeta Semuel, Allah Bawadah tahu. Kenapa Pak Sem memilih kerinduan untuk kisah hidup Bapak ini bisa difilmkan Pak? Mungkin cerita sedikit Pak dengan asam dengan kami. Ya, ya. Baik, banyak. Terima kasih. Pertama-tama saya sangat mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk kasih karunja, anugerah, rahmat, berkat, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan sesudah Tuhan selamatkan saya. Tuhan bermaksud supaya saya tidak egois untuk diri sendiri atau hanya untuk keluarga atau untuk kesuku dan bangsa sendiri. Tapi Tuhan memberikan saya suatu visi untuk menjangkau seluruh suku bangsa dan bahasa sesudah yang firman Tuhan baik dalam metrius 28, ayat 18-20 juga dalam kisah 1, ayat 18.8 untuk menjadi saksi Tuhan yang mulai dari Jerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu saya menaati panggilan Tuhan mulai keluar dari kampung halaman untuk menuju ke Jawa Tengah mula-mula untuk studi di Universitas Setia Wacana tapi waktu sampai di sana saya tiba-tiba ditantang oleh seorang mahasiswa dengan suatu pertanyaan yang mengejutkan saya apa cita-citamu kamu datang di sini dan waktu itu saya terkejut tapi sekaligus secara spontan saya memberikan jawaban bahwa cita-cita saya untuk datang di sini adalah untuk menjadi penginjil karena saya belum memelihar dengan istilah misionaris jadi saya bilang saya ingin menjadi penginjil dan dia katakan kalau kamu menjadi penginjil ini bukan tempat kamu di sini karena untuk sementara di sini jurusan teologianya ada satu yaitu Pak Pendidikan Agama Kristen jadi kalau kamu tidak mau mengajar kamu mau menjadi penginjil kamu harus pilih tempat yang lain antara lain sebaiknya kamu ke Batu ke Institut Injil Indonesia dan dari situlah saya berdoa dan saya ambil keputusan dan Tuhan buka jalan sehingga saya bisa sampai di Institut Injil Indonesia nah, sudah sampai di Institut Indonesia pertama kali saya mendengar khutbah mengenai misi sedunya yang disampaikan oleh seorang misionaris dari Inggris pendeta Leslie Praeli dengan memberikan tentangan misi untuk penggabaran Injil di seluruh dunia jadi kalau tadi-tadinya saya hanya melihat ya keluarga sendiri kampung halaman sendiri suku sendiri bangsa sendiri dan pada waktu itu Tuhan mulai membuka mata saya untuk melihat dunia sebagai suatu ladang Tuhan yang perlu untuk dikarak untuk dilayani dan saya mengucap syukur memuji Tuhan langkah lepas langkah Tuhan menonton Tuhan memimpin dalam pelayanan baik di Indonesia maupun juga sampai ke luar negeri dari Sya Allah juga sampai ke Brazil dan kemudian sesudah kami mengakhiri tugas-tugas kami di beberapa tempat yang Tuhan tunjukkan kepada kami yang Tuhan percayakan kepada kami pada masa lanjut usia kami kami ada di Amerika dan kami ada di Amerika kami merasa bagaimana kami bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa karena kami terbatas kami berdoa dan langkah lepas langkah Tuhan membuka jalan buat kami Tuhan taruh beban dalam hati kami sehingga saya teringat sekali sudah pada tahun 2014 jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu waktu saya selesai menulis kisah perjalanan kami biografi kami dan saya kirimkan ke Batu dan pada waktu itu pendeta Roland Octavianus beliau senang sekali membaca naskah yang kami berikan dan beliau katakan bahwa buku ini akan ditulis dan juga nanti dapat dibuat filmnya nah waktu bilang buat filmnya itu 10 tahun yang lalu buat saya sangat mengucap syukur karena saya tahu bahwa saya terbatas saya tidak bisa pergi ke banyak tempat lagi tapi dengan adukerah Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam maskur masalah 19 saya aplikasikan untuk diri saya sendiri maskur 19 khususnya ayat yang ke ayat yang ke berapa ini ayat yang kelima ya atau-atau saya bahas dari ayat yang keempat tidak ada berita dan tidak ada kata suara mereka tidak terdengar tapi kema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi jadi berdasarkan firma Tuhan Masuri saya melihat bahwa saya terbatas tapi kema yang membicarakan mengenai latar belakang kehidupan kami itu bisa pergi sampai kepada banyak orang saya harapkan bukan saja untuk Indonesia tapi juga velatir Tuhan berkati menjadi berkat juga kepada banyak bangsa yang ada dimana-mana oleh sebab itu langkah-lepas langkah hanya melangkah sesuai dengan Tuhan Tuhan kemudian pada waktu buku selesai ditulis kemudian tiba-tiba Pak Roland dia ucapkan lagi dia ucapkan nanti bagaimana kalau buku ini kita akan buat film tapi saya sudah tahu bahwa beliau sibuk karena 2004 saya sampaikan kepada beliau tidak ada tidak ada hanya sampaikan itu tapi karena begitu sibuk tidak ada langkah-langkah konkret yang diambil tapi pada waktu meluncuran buku tiba-tiba Pak Roland ucapan itu dan ditanggap oleh Pak Esra dan pada waktu Taka Petro Mas Yidur banyak pekerjaan Tuhan pekerjaan Rokudus ini jadi saya melihat bahwa langkah-lepas langkah Tuhan bekerja untuk membuka jalan untuk menjaga lebih banyak lagi orang dengan cara-cara yang di luar kemampuan dan keterbatasan kami dan kemudian saya juga tahu Pak Esra sibuk tapi punya Tuhan pada tahun lalu bulan September Pak Esra datang ke LA dan sementara kami berpulsi bersama tiba-tiba Pak Esra cetuskan lagi bahwa saya terkira buat film sebenarnya untuk saya tapi saya merasa kali ini baik untuk masyam duluan lalu telepon saya kira saya bertukar dengan Pak Yohana dan juga setuju jadi masyam dapat sepangat kira-kira kira-kira begitu dulu sampai ada kerinduan untuk film ini dapat dibuat kira-kira begitu dulu ya wow puji nama Tuhan sehingga rancangan yang Tuhan tadi berikan dengan lewat hatinya Pak Samuel tadi juga disambut ya Pak ya kalau Tuhan kasih visi Tuhan juga berikan provisi makanya Pijar TV bersama dengan YGP Film bersama dengan Sony Indonesia siap untuk menggarap film ini itu yang luar biasa yang Tuhan berikan nah menurut Pak Samuel sendiri Pak Pendeta seberapa besar menurut Bapak impact yang Bapak yakini yang media ini bisa buat berdasarkan dari sepenggah kisah yang ingin Bapak sampaikan kepada pengisian melalui film ini Pak baik saya dari sekarang terus berdoa supaya dampak daripada film ini sampai kepada gereja-gereja Tuhan yang berada pertama di seluruh Indonesia untuk memberikan challenge kepada gereja-gereja Tuhan Indonesia untuk gereja-gereja yang ada menjadi gereja yang misuner dan setiap orang Kristen yang sudah lahir baru kami harapkan supaya mereka menjadi pribadi yang mission minded yang berjiwa misi dan harapkan supaya setiap gereja atau setiap pribadi khusus sejak generasi muda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan minimal pada waktu mereka melihat film ini mereka terlipat di dalamnya pertama mereka sedia untuk berdoa seperti saya saya sudah tiga tahun berdoa lalu Tuhan challenge saya saya sudah berdoa untuk orang lain untuk pergi tapi apakah saya juga siap untuk pergi saya juga mengharapkan ada di antara generasi muda yang pada waktu melihat film ini mereka tergerak hati untuk melangkah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan pertama dengan doa kemudian juga saya mengharapkan juga dari pihak gereja mereka bisa ambil bagian ambil bagian selain daripada doa mereka juga bisa memberikan dana karena gereja-gereja Tuhan di Indonesia termasuk gereja-gereja yang mampu pada umumnya tapi potensi dari harta beda yang Tuhan percayakan kepada gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk pekerjaan itu masih sangat sedikit sekali dan oleh semua itu saya harapkan supaya dengan film ini Tuhan membuka mata rohani yang jauh lebih dalam kepada gereja-gereja Tuhan di Indonesia singkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja Indonesia dan mendukung misunaris pengenjil-pengenjil baik untuk misunaris dalam negeri maupun misunaris luar negeri untuk menjaga lebih banyak lagi jiwa juga ada-ada anak-anak muda yang mau menjarahkan diri untuk menaati Tuhan untuk pergi sesuai dengan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan untuk memberikan injil kepada tiap suku bangsa dan bahasa kira-kira itu yang ada dalam hati saya puji Tuhan kita percaya bahwa amat tagung itu adalah bagian dari semua orang percaya dan bukan hanya bagian dari hamba-hamba Tuhan saja dan kerinduan Bapak adalah bahwa ini bisa disambut baik bisa didukung oleh banyak orang banyak gereja banyak lembaga agar film ini bisa terjadi dan film ini bisa jadi dampak karena kita percaya media punya kekuatan yang besar untuk bisa mendorong setiap orang yang menontonnya untuk bisa melakukan sesuatu nah tapi ini juga Pak ya mungkin setiap pemirsa PINJR TV pada hari ini juga penasaran Pak karena ada satu kata bijak katakan katanya seorang pria yang hebat itu juga karena ada dukungan doa dari seorang wanita yang kuat katanya seperti itu dan firman Tuhan dikatakan wanita itu yang doa bagi pasangannya nah oleh karena Pak Semuel boleh Pak kita boleh tanya juga mungkin pasti ada ibu ya bagaimana istri Bapak mungkin bisa cerita Pak suka duka beliau suka duka ibu dalam mendampingi Bapak selama ini karena Bapak ini kan memiliki panggilan yang sangat spesifik terutama panggilan untuk melayani juga dalam hal yang sangat spesifik mungkin Pak bisa panggilkan ibu dulu Pak mungkin untuk kita bisa berbincang sebelum saya panggil ibu saya mungkin cerita sedikit bahwa saya terpanggil untuk Brazil dan saya begitu semangat untuk cepat-cepat berangkat ke Brazil tapi tiba-tiba datang berita dari Brazil bahwa mereka tidak mau menerima tenaga yang senggel yang datang itu adalah pasangan suami istri jadi saya lebih kencang lagi berdoa dan akhirnya yang putih Tuhan Tuhan sediakan satu kundri yang manis yang bisa berdoa bersama-sama baik kita dengar sendiri kesaksian ya haleluya ya halo apa kabar ibu Busel aduh cantik sekali ibu Busel luar biasa ibu Busel kan tadi kita udah dengar cerita sedikit dari kisah hidupnya Pak Sem nah kita pengen tahu nih apa sih yang menjadi ibu mungkin boleh cerita kisah yang ibu alami ketika mendampingi Pak Sem ketika Tuhan kasih panggilan ini dan juga Pak Sem menyambut panggilan tersebut apa suka duka yang ibu alami ketika mendampingi Pak Sem dalam panggilannya ini silahkan Busel Busel silahkan saya mau pertama menyaksikan bagaimana Tuhan memanggil saya dulu artinya sejak saya lahir baru saya menyalahkan hidup juga kepada Tuhan dan sekolah juga di Batu artinya bersama dengan Pak Sem juga dan kami selama pendidikan itu apa namanya saya tahu bahwa Tuhan akan juga memanggil kami waktu itu Tuhan membuka hati kami atau pendangan kami untuk tidak melihat hanya penginjilan atau merayani sesudah sekolah biasanya kita di Indonesia dulu tahun-tahun begitu sesudah sekolah ya bisa pulang aja ke tempatnya untuk merayani gitu di tempat di mana kita datang tapi waktu itu di sekolah itu kami diberi tantangan untuk sungguh tidak lagi melihat kepada pelayanan di sekitar kita ya tetapi juga untuk bangsa-bangsa atau dunia lah dan waktu itu Tuhan mempertemukan kami saya singkat aja Tuhan mempersiapkan sesudah studi di I3 kami bertemu di rumah misi ya di mana kami akan dipersiapkan untuk pelayanan di depan dan waktu itu Tuhan mempertemukan kami maksud saya dengan Bapak dan kami berdoa bersama artinya Tuhan memberi kami waktu berdoa setelah Bapak istilahnya melamar saya berdoa kepada Tuhan apa rencana Tuhan buat hidup saya apakah Tuhan mengandaki untuk saya menerima Bapak untuk kami bisa melayan bersama dan waktu itu saya ambil dua tahun untuk berdoa untuk begitu dan akhirnya Tuhan membuka hati saya bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan juga untuk melayani lebih jauh lah hati untuk waktu dan waktu itu pertama kali sesudah kami menikah kami menikah dan Tuhan begitu baik dalam pikiran saya karena begitu melekatnya saya dari memang sebagai orang Indonesia pertama kali dulu-dulu tidak pernah orang pikir bahwa harus keluar negeri untuk untuk melayani Tuhan tapi waktu itu Tuhan sudah berbicara kepada kami hingga waktu itu kadang-kadang timbul juga wah bagaimana sih meninggalkan orang tua saya sendiri anak putih sendiri di tengah empat laki-laki anak saudara saya orang tua masih hidup mau mau pergi ke tempat yang jauh untuk melayani Tuhan dan tempat yang dimana pasti mengalami banyak kesulitan belum lagi belajar bahasa pokoknya lalu kerjasama dengan dimisi yang lain artinya hiasan yang lain atau gereja dimana kita harus belajar bahasa dan itu timbul kesulitan-kesulitan itu yang ada waktu memulai mengambil langkah untuk bersama-sama dengan Bapak untuk pergi ke pergi ke luar negeri atau berhasil dulunya dan waktu itu saya berdoa dan Tuhan berbicara kepada saya bahwa jangan kita apa namanya pada siapa mengasihi aku harus meninggalkan segala apa namanya orang tua untuk melayani Tuhan dan itu menjadi satu pegangan pegangan buat saya dan terus saya pikir bagaimana kalau disana kalau kita mengalami kesulitan dengan kerjasama dengan ya ditengah dengan cukup bangsa lain atau itu tapi Tuhan kasih mengenai kami berdua ya Tuhan juga kasih firman Tuhan Tuhan adalah milik apa di proverb apa Amsal 5.17 itu dikatakan aku tidak memiliki dia tetapi dia aku tidak memiliki dia sendiri dan aku yang memiliki dia sendiri tidak ada orang lain itu menurut saya yang berjuang sampai menonton saya itulah mengenai mengenai pelayanan dan keluarga suami istri hubungan suami istri begitu supaya kita tetap percaya bahwa Bapak diberikan saya saya diberikan oleh Bapak Tuhan kasih jadi jadi melalui keuntungan itulah yang memberi untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di depan dan saya melihat kalau betul Tuhan bekerja ya di dalam Amsal 3 biarlah itu menjadi kepunyaan diri jangan menjadi kepunyaan orang lain ini mengenai untuk menolong saya untuk berdoa senantiasa mensupport Bapak dan saling menolong satu yang lain bahwa kita dimiliki oleh Tuhan dan kita harus sentiasa satu yang lain tidak melalui kesulitan jadi kesulitan-kesulitan yang akhirnya kami hadapi itu betul-betul enak artinya bisa melewati melewati bagaimana bisa meninggalkan keluarga dengan begitu suka cita mamak saya hanya dikatakan pergi untuk melayani Tuhan meskipun mula-mula dia bilang kamu anak perempuan sendiri kok mau pergi dari jauh-jauh itu apa anak laki-laki hanya empat orang tidak pernah bukasih untuk keluar kemana-mana tapi kamu bagaimana aku mau kasih tapi sekarang karena Tuhan maka saya akan lepaskan dan akhirnya Tuhan melepaskan kami artinya Tuhan menolong kami sehingga bisa terlepas daripada itu pergumulan itu meninggalkan sebagai satu kesulitan buat saya dan yang selanjutnya kami mengalami juga misalnya setelah sampai di Brazil menghadapi tidak tahu bahasa begitu gimana menghadapi jiwa-jiwa dan menghadapi komunikasi dengan penginjilan dan akhirnya Tuhan juga memberikan kami kesempatan dan juga hubungan suami istri keluarga dalam kerjasama dengan teman pasti ada banyak keselitan yang kami hadapi tapi senantiasa Tuhan memberikan saya hati yang terus berdoa dan kami support satu dan yang lain di dalam menghadapi sehingga kami bisa mengerti satu dan yang lain dalam kerjasama baik di dalam gereja dengan bangsa lain atau juga di dalam misi sebab dari misi dari Indonesia harus kami diwakili dari Indonesia kepada misi yang lain jadi banyak kesulitan yang kami hadapi bagaimana kesulitan tapi saya melihat bahwa kami senantiasa tetap berdoa senantiasa penuh dan doa hampir kami hidup kami hanya dengan doa dan Tuhan berkati yang akan boleh melewat semua dan juga menghadapi misalnya kami punya anak-anak dan menghadapi kesulitan di dalam di rumah sakit dan tetap Tuhan memberikan jalan keluar bukan banyak hal yang puji Tuhan puji Tuhan wah terima kasih Bu bersel udah berbagi cerita ya bersel bagi pasangan hidup gitu ya anggapan orang tua juga wanita buat apa perlu jauh-jauh udah melakukan banyak hal tapi ini jadi inspirasi bagi banyak kita ya nah boleh kembali lagi ke Pak Sem Pak Sem kita tahu ya bahwa bagi gereja juga seringkali jadi alasan untuk kita aduh susah ini bukan ini bukan waktunya mungkin ini ini bukan bagian kami atau ada berbagai macam alasan untuk orang akhirnya tidak melakukan kabar baik atau menunda kabar baik itu untuk diceritakan tapi kita doa bersama-sama supaya film ini bisa menjadi apa ya inspirasi bagi setelah-setelah kita orang percaya untuk kita bisa mengambil bagian dalam kabar baik mengambil bagian untuk menceritakan injil kepada banyak orang bagi Pak Sem sendiri Pak apa yang menjadi kerinduan bagi Pak Pendeta Samuel Hattu untuk orang-orang ini bisa melakukan setelah mereka menonton film ini apa komitmen yang Bapak harapkan untuk mereka setelah mereka menonton film ini Pak Hattu silahkan iya untuk saya kalau saya boleh katakan komitmen saya dengan film ini untuk saya akan terus mendoakan sehingga setiap mata yang melihatnya mereka tidak tertuju kepada kondisi dan situasi atau melihat kepada manusia dan lain sebagainya mereka fokus kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan sanggup untuk memakai siapa saja yang Tuhan mau jadi harapan saya dan doa saya komitmen saya supaya setiap orang yang melihat film yang akan diproduksi nanti akan diperkati oleh Tuhan bisa terinspirasi oleh pekerjaan roh kudus sehingga mereka tidak terdiam pada waktu menonton film itu tapi sesudah mereka melihat film itu dengan mata kepala mereka sendiri mereka bisa turut melibatkan diri turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan bahwa sedikit mulai menjadi saksi Tuhan yang menangkan jiwa-jiwa dimana Tuhan jempatkan mereka kira-kira begitu lanjut puji nama Tuhan puji nama Tuhan sahabat Bejar TV anda sudah mendengarkan pembicaraan kami bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar pekerjaan ini bukan untuk menikah sama seseorang tapi untuk menikah nama Tuhan dan proyek film ini bisa terselenggara pastinya berkat doa kita sama-sama agar film ini bisa terlaksana film ini bisa dikerjakan film ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang percaya dan yang kedua Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa mendukung pembuatan film ini dengan menjadi donator memberikan donasi ada nomor ikan yang saat ini tertera di layar yang Anda bisa berikan untuk Anda bisa mendukung agar film ini bisa terjadi untuk membuat film ini tentunya akan ada banyak tantangan tapi kita percaya kalau kita bawa ini untuk nama Tuhan pasti Tuhan yang cukup kan Tuhan yang sempurnakan dan Tuhan juga yang memberikan ini sebagai persembahan yang terbaik bagi kita semua bagi nama Tuhan tentunya dan silahkan Bapak Ibu doakan agar film ini bisa terproduksi dengan baik dan juga silahkan dukung dalam dana juga agar film ini juga dapat dibuat dengan baik ini adalah sikri sama Pijar TV bersama EGP Films dan juga Sony Indonesia dan bersyukur untuk hati yang sudah Tuhan memberikan bagi Pak Pertesambil Hatu sebagai nasumber dan juga cerita yang cerita hidup yang akan dibagikan melalui film ini filmnya akan berjudul Kisah Kasihnya bagaimana kasih Tuhan melalui seorang hamba Tuhan memberikan tekan injil kepada banyak orang terima kasih Pak Sam untuk waktunya terima kasih juga Ibu sampai ke salam juga untuk Ibu dan kita nanti berdoa sama-sama agar film ini bisa jadi berkat bagi banyak orang kita kembali lagi ke Pijar News salam terang bagi Indonesia bagi saudara yang ingin mendukung produksi film ini kami mengundang saudara berdonasi ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan film 2024 donasi saudara akan sepenuhnya dipergunakan untuk produksi film ini saudara di setiap program yang kami siarkan Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa itulah sebabnya saat kami melakukan siaran kami menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami maka kami juga aktif dalam social media platform saudara bisa follow Facebook Instagram dan TikTok Pijar TV sekarang dan mendapatkan banyak informasi konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan permohonan doa atau kesaksian selama bulan April 2024 kami menerima lebih dari 215 ribu respon dari Pemirsa Pijar TV dan program yang paling banyak menerima respon adalah program ada orang yang menyatakan bahwa tidak ada Allah atis praktis ini itu menunjuk pada orang-orang yang secara intelektual atau secara verbal itu membuat Bapak Nur menjawab begitu juga Yesus yang sulung yang lebih utama dari segelang di ciptaan Allah ini semua kitab suci sebuah ciptaan baru yang berbeda daripada ciptaan lama yang rusak saya ingin Anda memberi saya contoh beberapa orang yang diselamatkan oleh kasih karunia dalam hidup siapakah perbedaannya jelas antara sebelum dan sesudah ini dan raihlah hidup sudah kita alami yang ternyata tuh ngefek banget sama kita gak perlu deh 5 tahun yang lalu 3, 1 bulan 30 hari yang lalu deh kita bisa renungin itu berikutnya tuh berikut ini adalah testimoni dari para penonton setia program-program Pijar TV saya suka dengar khutbah dari Bapak Pendeta Esra Soru saya lebih mengerti dan lebih memahami tentang mengenai kekristianan terima kasih Pijar TV Pijar TV sudah baik dan memberkati sekali khususnya pelajaran nematologi yang dibawakan Bapak Pendeta Esra sangat membuka pemahaman saya sampai mengerti firmannya membuat iman saya semakin menguat dan saya ajarkan kepada saudara-saudara saya juga sangat memberkati haleluya saya sangat diberkati dengan program Pijar TV ini banyak pengajaran Alkitab yang saya dapatkan semoga program ini semakin jaya dan kebenaran semakin nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat semua umat manusia melalui Pijar TV saya banyak memahami Alkitab yang belum pernah saya temukan sebelumnya ternyata Alkitab itu bukanlah buku yang bisa dipandang rendah tapi bagi saya Alkitab itu memberi hidup dan saya selalu rindu untuk mempelajarinya terus menerus sangat bagus sekali penjelasan dari Pak Bambang Nur Sena semoga memuatkan iman Kristen saya terima kasih Pijar TV Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas dengan kerinduan ini Pijar TV terus memproduksi program-program in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh Pemirsa Pijar TV dan disampaikan lalui sistem respon kami dan puji Tuhan sodara melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau banyak audiens salah satu program yang baru kami rilis adalah program Kutahu Yang Kupercaya Film Series sebuah program pengajaran episodik bersama pendeta Esra Alfred Soru dan peneta Marta Yudano dengan tema Doktrin tentang Allah dengan jadwal tayang berikut ini Produksi ini dilakukan di Kota Denpasar, Bali bekerjasama dengan YGP Films Light Plus dan Refayah Mission Center dan STTII Bali Ayo saksikan jangan sampai ketinggalan ya program Kutahu Yang Kupercaya sudah diproduksi sejak tahun 2016 bersama dengan pendeta Esra Alfred Soru dan pendeta Marta Yudano sudah lebih dari 150 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristianan seperti Doa Bapak kami Pengakuan Iman Rasuli Pneumatologi Pelajaran Tentang Roh Kudus 10 Perintah Allah dan Kristologi Secara khusus program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan untuk bertanya minta didoakan dan menggunakan setiap episodnya menjadi bahan pendalaman Alkitab Sejak mulai diproduksi di tahun 2016 program Kutahu Yang Kupercaya sudah ditonton lebih dari 39 juta pemirsa baik melalui platform televisi maupun Youtube juga Kutahu Yang Kupercaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 91 ribu responden Pijar TV Pijar TV juga bekerjasama dengan Messenger Internasional dalam melayangkan program-program John Bevere seorang penginjil penulis buku-buku rohani dan bersama istrinya Lisa Bevere yang membangun sebuah program pemuritan global melalui aplikasi X Messenger yang bisa saudara download dalam bahasa Indonesia Di sepanjang bulan Mei ini kami menayangkan program dengan tema Bebas Pornografi dari buku yang ditulisnya Mari saksikan program ini dengan jadwal tayang yang tertera sebagai berikut Saya percaya sama seperti yang terjadi dengan saya hidup saya terpengaruh selamanya Lebih dari semua buku yang pernah saya tulis buku ini telah mempengaruhi hidup saya Nah mengapa penting membicarakan hal yang abadi saya akan beritahu Anda sekarang juga Alkitab mengatakan bahwa hukuman dan upah yang kekal adalah ajaran dasar Yesus Kristus Kami mengajak saudara untuk mendapatkan giveaway buku John Bevere seara gratis dengan mirimkan testimoni atau permohonan doa atau pertanyaan saudara ke nomor telepon dan whatsapp yang tertera di layar 100 responen yang terpilih akan kami kirimkan buku ini ke rumah saudara Ayo segera kirimkan kami menantikan saudara untuk menghubungi kami Berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa konseling dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka serta membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan Saudara kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini dan bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar seberapapun donasi saudara sungguh memberkati pelayanan kami sampai jumpa di Pijar News berikutnya saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati